Nah inilah paritnya teman-teman Ini sangat berguna Ini umurnya sudah 2 tahun teman-teman Umur sudah 2 tahun Tapi kondisinya seperti ini Ada yang tumbuh besar Ada yang masih kecil Halo teman-teman apa kabar kalian semua Semoga diberikan kesehatan Dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya Hari ini Saya ingin melihat kebun Di sini Yang dulunya sangat semak Yang sekarang sudah dibersihkan Dan inilah kondisinya Yang kemarin itu yang saya upload Teman-teman yang Kebun sawit seberang sana Yang seumuran dengan ini Yang di seberang sana Jumlah pokoknya 210 batang Sedangkan ini 96 batang Jarak tanamnya Disesuaikan Yang intinya Ini sebenarnya 9 ke 9 Tapi ada nanti yang seperti ini Itu 8 teman-teman 8 karena Posisi tanahnya ini Tanggung teman-teman Ini jalannya Itu kebun orang Maka inilah kondisinya Kebun ini Kebun ini yang Sekarang ini dirawat Sama ayah saya Teman-teman Nanti ke depan sana Beliau sudah menggali Paritnya Parit apa namanya Parit cacing Parit-parit kecil Supaya sawitnya Tumbuh maksimal Ini kondisi Lahan sawitnya Teman-teman Coba kita lihat Ini dulunya itu Sudah dipupuk Purea Satu buah pokoknya Berjumlah Setengah kilo Dan sekarang Ayah saya Lagi menanam Dalaman ilam ini Alhamdulillah Sangat subur Ini beliau semua Akan menanam Tanaman ilam Di sini Mana tahu Nanti bisa menjadi Hasil yang lumayan Ini ada juga Pokok sawit Yang dulunya Sebelum ditanam ini Ini hidup sendiri Namun sudah Diproning Sama ayah saya Ini pun Untuk Dicabut pokoknya Nah ke depan sana Nanti teman-teman Kita lihat Parit-parit kecilnya Yang mungkin Sangat bermanfaat Untuk Pertumbuhan Kelapa sawit Karena di sini Biasanya Kalau hujan deras Juga Terendam air Yang membuat Tanaman sawitnya Kurang efektif Dalam pertumbuhan Ini Paritnya Ini ukuran Satu cangkul Digali Sama Ayah saya Ini posisinya Nah Ini teman-teman Seperti ini Yang sudah dibersihkan Sama Ayah saya Karena Beliau Ingin menanam Tanaman Nilam Karena di daerah saya Di sini Lagi maraknya Untuk menanam Tanaman Nilam Nah inilah Paritnya Teman-teman Ini sangat berguna Untuk pertumbuhan Kelapa sawit Nah Kalau kita lihat Ini jaraknya 9 9 meter Dari sini ke sana 9 meter Kalau di tengah-tengah ini Semua sama Tuan-teman Beda dengan Di ujung sana Nah Kita lihat terus Tuan-tuan Ini juga ada Pokok yang dulunya Disisipkan kembali Karena sempat mati Inilah teman-teman Kalau kita Petani sawit itu Mungkin sangat Kualahan Pada saat Menangani Semak Menangani Gulma ini Rumput-rumputan Namun Bapak boleh buat Namun itulah Tugas kita Para petani Sawit Khususnya Kita harus Menjaga Tingkat Kebersihan Kebun Agar bisa Tumbuh Efektif Karena saya Pengalaman sendiri Setelah ditanam Saya biarkan Begitu saja Di semak-semak Ya Alasannya Untuk Sawit baru Ditanam itu Jangan terlalu Kena terik matahari Biar Banyak rumput-rumput Di sini Biar dia itu Bisa menyimpan air Nah Ternyata Beginilah Ini umurnya Sudah 2 tahun Umur sudah 2 tahun Tapi Kondisinya Seperti ini Ada yang Tumbuh Besar Ada yang Masih kecil Yang intinya Tidak stabil Tidak stabil Pertumbuhan Kelapa sawitnya Karena dulunya Saya biarkan Semua-semua Ini saya biarkan Namun Setelah Dilihat Ini baru 2 ataupun 3 bulan Kemarin Ditebang Semua Ditebang Semua Ini banyak Pohon-pohon yang besar Ditebang Semua Setelah itulah Baru sawit ada Perubahan Nampaknya Karena Dia itu Tidak terganggu Lagi Sama Tanaman-tanaman Yang lain Sama gulma Ini baru Selesai Penyemprotan Nah karena Rumputannya ini Ada pun Semak-semaknya ini Sudah Berlapis Seperti ini Ini kan Ada Rotan Di bawahnya Ada Apa namanya Ada rumput-rumput lain Sehingga pada saat Kita semperang itu Pasti tidak akan Merata Teman-teman Kalaupun merata Kita semperang itu Tidak cukup Menggunakan Satu Macam Racun Tidak cukup Harus kita tambah Nah Apabila dalam Satu tangki air itu Kita mencampurkan Sampai Tiga Empat Macam Racun Kemungkinan besar Semak-semak ini Gulma ini Tidak akan mati Karena Ada obat Mungkin yang tidak Bisa dicampur Dalam sekali Adapun dalam Satu Tangki air Nah Beginilah Kondisinya Kebun yang Sudah Dicanam Umur Dua tahun Yang Sempat Juga Dibalut oleh Semak Belukar Ini masih ada Buktinya Ini Nah Ini sudah Naik erotan Ini Kalau sudah Seperti ini Sangat Susah Untuk Diperbaiki Itu teman Sangat banyak Menguras tenaga Ini Jangan sampai Seperti ini Lagi Aduh Inilah Kondisinya Kebun Kelapa sawit kami Disini Ini Alhamdulillah Ini lagi Dirawat Sama Ayah saya Dalam Bentuk Pembersihan Maupun Pembuatan Parit Parit Kacing Demi Untuk Menjaga Kestabilan Keefektifan Dalam Pertumbuhan Kelapa sawit Ya Begitu Teman Semua Terima kasih Sudah Menonton Tidak Lupa Di like Di komen Di subscribe Channel ini Dan ini Bukan Saya pamer Kebunnya Sama Sama Video Yang Lain Tapi Ini Juga Ingin Tapi Ini Saya Ingin Membagi Pengalaman Saya Teman Teman Dalam Bertani Sawit Terima Selamat Semua Bisa Menjadi Ilmu Untuk Kita Semua Karena Perlu Diperhatikan Kondisi Kelapa Sawit Ini Yaitu Perawatan Bukan Hanya Kita Kasih Makan Ataupun Kita Kasih Pupuk Namun Juga Harus Kita Perhatikan Terhadap Kondisi Lainnya Seperti Semak Semak Seperti Terendam Air Harus Kita Buat Parit Dan Sebagainya Inilah Video Dari Saya Sekali Lagi Mudah-mudahan Ada Manfaat Bagi Kita Semua Uh Retaknya Sangat Kalau Sudah Seperti Ini Cepat Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Teman Nanti Kalau Sudah Ada Kegiatan Lagi Disini Apa Itu Penyemprotan Saya Atwal Lagi Terima Terima Kasih Terima Yang Sudah Nonton Bye Bye